Komunikasi Efektif Komunikasi Efektif Jangan lupa ditonton ya Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Teman-teman tahu tidak apa itu Komunikasi Efektif? Nah setelah ini Yoga akan menyampaikan apa itu Komunikasi Efektif Baik disini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang definisi Komunikasi Efektif Komunikasi Efektif itu apa sih? Nah jadi Komunikasi Efektif adalah memahami emosi dan niat dibalik informasi tersebut Selain mempunyampaikan pesan dengan jelas Anda juga perlu mendengarkan dengan cara yang dapat memahami makna sepenuhnya Jadi apa yang dikatakan membuat orang lain merasa didengarkan dan merasa dipahami Penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam sebuah komunikasi efektif adalah dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas Hindari kata kasar dan juga ofensif Penggunaan bahasa Indonesia dalam sebuah komunikasi efektif sangat penting karena sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa persatuan dan juga alat pemersatu bangsa Pertama yaitu menyiapkan ruangan yang kolusif dan nyaman Kedua menanyakan tentang pemahaman keluarga keadaan pasien Ketiga menanyakan kepada keluarga pasien terkait kondisi detail pasien saat ini Keempat menyampaikan kondisi pasien secara dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dicermati oleh keluarga Serta menyampaikan informasi dengan empati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai 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 enggak Halo mbak hai hai iya pak apa emang berupa ya boleh minjem KTP nya sama BPJS iya iya ini pak ini kartunya oh iya what no selamat pagi bapak ada yang bisa saya bantu oh saya mau bantu oh baik untuk pendaftarannya boleh saya lihat KTP sama BPJS nya oh iya 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 ini untuk kartu pendaftarannya ini KTP sama BPJS nya saya kembali oh iya makasih ya bisa langsung kesana ke ruangan serawat iya makasih iya sama-sama oke iya 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 Jadi kesemulan dari materi yang kami sampaikan adalah bahwa sebagai tenaga kesehatan yang baik, kita perlu memperajari bagaimana cara kita agar menyampaikan informasi yang mudah dicerna dan mudah diterima oleh pasien. Sebelum menyampaikan informasi, tenaga kesehatan perlu mempersiapkan kondisi yang kolusif dan agar pasien tidak terganggu, tidak ada gangguan cuara atau pun lainnya dan dapat menerima informasi dengan baik. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Kalau saya mau berubah? Baik, untuk pendasarannya boleh melihat KTP sama. Apa ada yang berbeda? Kembunaan bahasa yang baik dan benar dalam melakukan komunikasi ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi efektif secara sikap yang bertanggung. Komunikasi efektif yaitu komunikasi secara efektif di balik informasi tersebut. Selain itu juga, mampu menyampaikan materi. Pertama, menyiapkan ruangan yang kondusif dan nyaman. Kemudian kedua... Apa? Sikap yang baik dalam komunikasi kesehatan yaitu lupas. Oke, oke. Jadi, teman-teman tahu tidak apa itu efektif komunikasi? Teman-teman tahu tidak apa itu komunikasi efektif? Nah, setelah ini Yoga akan menyampaikan apa itu komunikasi efektif. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Di sini saya akan menyampaikan sebuah komunikasi yang efektif dengan secara singkat yaitu komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang baik. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.